menyatakan lulus, saya langsung kasih selamaran kerja sebagai dosen pada saat itu juga. Dan akhirnya sampai di F3 terus sekarang balik lagi belajar di FDB. Kenapa sih sampai segitunya ya senang sekali berada di FDB? Karena kalau buat saya pribadi, kita ini fakultasnya tidak terlalu besar. Jadi antara satu teman dengan yang lain itu pasti masih saling kenal. Terus sama dosen juga bisa dibilang interaksinya lebih santai ya. Maksudnya nggak usah takut kalau mau kontak dosen. Dan semua itu pasti sangat siap untuk membantu kita. Dan juga penelitiannya banyak. Jadi nanti saya akan jelaskan beberapa contoh penelitiannya. Dan pertama waktu saya masuk ke bioteknologi saya tuh mikir, aduh biologi. Saya tuh nggak terlalu suka biologi sebetulnya. Tapi karena kata bioteknologinya itulah akhirnya tertarik untuk masuk. Dan ternyata yang dipelajari itu bukan murni biologi. Tapi ada sebanyak campuran. Nanti bahkan kalian belajar marketing. Terus ada belajar komunikasi sains. Terus ada berbagai macam hal lain yang sebenarnya aplikasi itu sangat luas. Jadi buat saya sih, kalau kalian mau belajar bioteknologi, jangan lihat kata biologinya atau kimia atau fisika. Karena nanti yang kalian pelajari itu sangat banyak campuran. Iya, kayak wah menarik banget tuh, Kak. Apalagi kita juga ada program exchange. Itu kayak gimana sih, Kak? Kalau exchange, nanti mungkin bisa kita ngobrolin lebih lanjut pas tanya-jawab ya. Tapi, dari info aja, dulu saya sempat kesempatan untuk penelitian skripsi di lembaga biotek di Thailand. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya, mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut di akhir sesi. Oh, menarik banget, Kak. Berarti kita ada interaksi tuh dengan bagaimana penelitian di sana, bagaimana kita bersosialisasi dengan teman-teman di Thailand gitu, Kak ya? Iya, betul. Wah, oke. Oke, Kak. Mungkin dipersilahkan ke Kakak untuk memamparkan materinya. Iya, izinkan saya share screen ya. Iya. Jadi, hari ini yang mau saya ceritakan bareng, itu sebenarnya tadi udah sempat disinggung oleh dari biotek itu ada di mana-mana habis itu yang kita sangat berkaitan erat gitu. Jadi, hari ini kita mau kupas, sebenarnya kalau kita bilang biotek, apa sih maknanya itu? Kemudian juga nanti kita akan lihat apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Bisa jadi ternyata saat kalian lagi duduk di depan komputer ini, kalian juga lihat tuh, ada produk biotek di sekitar kita. Nah, untuk itu, saya akan minta selama sesi ini mengajak teman-teman untuk ikut partisipasi dan jawab pertanyaan. Caranya cukup simpel, kita mulai dulu pakai warm-up ya. Silahkan pakai browser laptop ataupun mungkin bisa pakai HP. Jadi, masuk ke menti.com lalu masukkan kode 817548. Oke, lagi-lagi masuk ke menti.com lalu masukkan kode 817548. Nanti kalian akan lihat satu pertanyaan. Produk bioteknologi apa saja yang kamu tahu? Silahkan langsung ketikan aja di menti.com tersebut. Sekarang ada tiga kolom, tapi kalian boleh jawab sebanyak-banyaknya. Silahkan. Wow, udah ada yang jawab nih. Keju, lempe, yoghurt. Oke. Ada yang bilang vaksin. Kimchi, ya. Kecap. Antibiotik. Wow, tauco juga, ya. Nata de Koko. Nanti saya akan cerita di presentasi Nata de Koko tuh bisa dibuat untuk hal lain, bukan cuma makanan aja. Oh, ada yang bilang bir, mentega. Kita pastiin, betul. Ada yang bilang insulin, wine. Terus apa lagi ya? Yakult. Gene editor. Wow, sudah advance ya. Jawabannya sama flavor juga. Sudah, ya. Ya, jadi di sini sudah ada beberapa jawaban dan kalau kita lihat kebanyakan respon itu terkait produk pangan ya. Dan memang betul, pangan fermentasi atau pangan yang diolah dengan menggunakan mikroorganisme itu sebetulnya adalah produk bioteknologi. Dan ini sudah dibuat sejak lama kali. Bahkan katanya kalau untuk produk seperti roti, wine itu sebelum jaman, sebelum Masihi pun sudah ada produk seperti itu. Jadi, dalam hal ini kita bisa sepakat ya. Bioteknologi itu sebetulnya bukan sesuatu yang sangat baru banget. Dari lama itu sudah ada dan produknya kita konsumsi sehari-hari. Cuma, apa bedanya dengan bioteknologi yang sekarang? Sebelum kita masuk ke situ, mungkin ada bagusnya kita tepakatan dulu ya. Bioteknologi itu apa sih? Dan saya rasa hampir setiap orang itu punya definisi versi mereka masing-masing tentang tahukan biotek. Tapi ini adalah versi saya yang menurut saya itu paling simple. Jadi, buat saya bioteknologi itu adalah penggunaan makhluk hidup. yang bermanfaat dan ini dilakukan melalui proses atau teknologi. Jadi, simple banget ya. Cuma tiga konsep aja. Pakai makhluk hidup, terus bermanfaat, dan tiga, ada teknologi dan prosesnya. Oh iya, saya juga baru keingetan nih. Kalau kalian lihat di pojok kanan bawah ada lambang hati ya. Dan kelihatannya itu hatinya terus berwarna merah. Kalau kalian suka tentang apapun yang sedang saya katakan atau kalian setuju, silahkan klik tanda hati tersebut. Itu kayak tombol heart yang di Instagram atau like di Facebook. Oke, terima kasih banget buat hatinya. Balik lagi ke definisi bioteknologi ya. Jadi, tadi ada tiga konsep utama. Yang pertama, bioteknologi itu menggunakan makhluk hidup. Terus gitu, bioteknologi itu ada manfaatnya. Dan terakhir, menggunakan proses atau teknologi. Ada yang suka jasuke? Dulu ini cemilan favorit saya waktu kita masih bisa jalan-jalan ke Mangga 2 sambil belanja, sambil makan jasuke. Itu rasanya enak banget. Dan, percaya nggak? Percaya, jagung yang kita makan sekarang itu dulu bentuknya nggak seperti itu. Kita lihat nih, ini jalur evolusi jagung dari nenek moyangnya sampai yang sekarang kita makan. Jadi, jagung yang paling awal itu nenek moyangnya namanya Teosinte yang di sebelah paling kiri nih. Coba kita lihat bandingkan dengan jagung yang sekarang yang di kanan. Bentuknya sangat kecil, terus juga keras. Jadi, waktu itu Teosinte itu bukan sesuatu yang bisa dimakan. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi domestikasi, kemudian persilangan tanaman, akhirnya Teosinte ini mulai berkembang. Mulai dari jenis jagung yang paling awal, yang mulai membesar, sampai akhirnya ada sangat banyak varian, dan sekarang jadi jagung yang bulirnya warna kuning, manis, dan juicy yang kita makan bersama jasuke itu. Teknologi persilangannya, itu bisa dibilang masuk bioteknologi atau nggak? Coba kita lihat ya, balik ke definisi bioteknologi yang tadi. Pertanyaan adalah apakah persilangan tanaman atau plant breeding terkait dengan bioteknologi? Memanfaatkan manus hidup kah? Iya ya, tadi menggunakan Teosinte. Ada manfaatnya nggak? Iya, manfaatnya karena persilangan tersebut, akhirnya kita dapat jagung yang tadinya nggak bisa dimakan, jadi bisa dimakan. Terus, ada proses atau teknologinya nggak? Ya, teknologinya berupa persilangan tanaman tadi. Jadi, sebetulnya persilangan tanaman, kemudian juga persilangan hewan, kalau ada yang suka dog breeding atau breeding hewan lain, itu udah dilakukan sejak lama sekali kan? Dan, ini termasuk bioteknologi. Jadi, lagi-lagi bioteknologi itu sebetulnya udah lama sekali ada dan sangat terkait dengan kita. Oke, dalam kali ini saya mau kasih kesempatan untuk dapat hadiah. Wow, semua langsung bermasukkan, sudah tahu. Jadi, kita mau lakukan quiz. Selama presentasi saya punya tiga pertanyaan. Ini kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Kalau baru masuk dan belum ikutan aktivitas yang pertama, silakan masuk ke menti.com lalu masukkan kode 81 75 48. Nanti kalian akan diminta masukkan nama. Jadi, boleh nama apa saja. Asal jangan Sarah ya, yang sopan juga. Dan, ini nanti ada hadiahnya. Jadi, kita sudah sediakan 5 voucher OPPO yang seharga 100 ribu rupiah masing-masing. Lumayan banget tuh. Nanti bisa buat makan siang dan makan malam. Kita lihat udah ada 46 peserta kayaknya. Lumayan banyak. udah gak nambah lagi. Ini kayaknya saya akan tampilkan pertanyaannya. Nanti bisa kalian jawab waktunya 15 detik setelah ditampilkan. Pertanyaannya gampang kok. Kalau tadi kalian menimak pasti bisa jawab. Kita lihat ya. Siap. Oke, pertanyaannya adalah bioteknologi selalu melibatkan mesin canggih. Betul apa salah? Ayo. Kalau yang dengerin pasti tadi tahu. Waktunya 3, 2, 1. Habis. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang benar adalah jawabannya salah. Jadi, bioteknologi itu gak selalu melibatkan mesin canggih. Kayak tadi pembuatan yoga. Itu kan awalnya sebetulnya gak pakai mesin apapun ya. kemudian juga persilangan tanaman. Persilangan tanaman itu tidak pakai mesin atau alat apapun. Tapi hanya sebetulnya awalnya itu sesuatu yang pengetahuan apa ya, berdasarkan pengalaman. jadi 42 orang menjawab salah. Benar. Jadi agak bingung ya. Jadi ada 42 orang yang menjawab dengan benar. Kita lihat siapa yang menjawab paling cepat sejauh ini. Oh, oke. Jadi, wow. Sejauh ini nomor 1 adalah ternyata seri ya. Ada CRLN dan Simba dengan 970 poin. Selamat buat kalian berdua. Tapi hadiahnya belum dapat nih. Nanti ada dua pertanyaan lagi. Buat yang sekarang poinnya belum ada di atas, kalian masih punya kesempatan untuk menjajar lagi. Oke. Kita lanjut dulu nih ke topiknya. Ya, jadikan tadi kita udah sempat bahas bioteknologi itu ada sejak lama. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, kita makin banyak tahu tentang alam, tentang makhluk hidup. Kemudian juga ada perkembangan teknologi. Dan akhirnya muncullah satu istilah yang kita kenal sebagai modern bioteknologi atau bioteknologi modern dalam bahasa Indonesia. Apa yang membedakan bioteknologi yang sekarang dengan yang dulu? Nah, ini saya mau kenalkan dua konsep. Jadi, konsep yang pertama adalah genetic engineering atau rekayasa genetika. Terus yang kedua, proses engineering atau rekayasa proses. Apa tuh maksudnya? Mungkin kalau yang kelas 12 IPA, kalian udah pernah dengar rekayasa genetika sebelumnya ya. Kita akan lihat detailnya. Di sebelah kiri, intinya adalah untuk rekayasa genetika, sebetulnya kalau kita lihat warna mata, warna rambut, terus warna kulit, kenapa bisa ada variasi antara satu orang dengan orang yang lain? Itu semuanya kan karena ada resep yang kita kenal sebagai DNA. Intinya, ada resep yang kemudian menentukan sifat apapun yang kita lihat. Bukan cuma di tubuh kita doang, tapi juga di luar tanah. Misalnya, kenapa kok kucing ada yang bulunya belang-belang, ada yang warna putih, ada yang krem, ada yang hitam. Yaitu semua karena ada resep yang menyandikan pigment untuk warna bulunya. Jadi, dengan konsep begitu, kita tahu bahwa resep ini bisa dipindahkan dari satu organisme ke organisme lain. Sehingga organisme ini punya sifat yang baru, yang kita bisa atur mau pindahin resep apa. Istilahnya kalau misalnya saya bisa bikin nasi goreng, tapi teman saya enggak bisa bikin nasi goreng. Supaya teman saya bisa bikin nasi goreng, saya bisa kasih resep nya ke dia. Jadi, dia bisa menggunakan resep itu untuk bikin nasi goreng. Tapi, sama dengan kehidupan nyata, kalau saya cuma kasih resepnya doang, belum tentu nasi goreng yang dihasilkan itu akan sama persis dengan buatan saya. Jadi, kenyataannya dalam kehidupan juga begitu. Bukan berarti kalau kita bisa transfer DNA dari satu tempat ke tempat lain, itu sifatnya pasti sama. Ada banyak faktor di luar sana, seperti lingkungan, yang kemudian mempengaruhi sifat akhir yang diperoleh itu kayak gimana. Tapi, prinsip utamanya adalah kita bisa pindahkan resep DNA dari satu tempat ke tempat lain untuk menghasilkan sifat baru. Contohnya kayak gimana? Kita lihat aplikasinya. Di sini, paling atas yang panjang-panjang ini, ada satu bakteri namanya Bacillus Turingiensis. Bakteri ini unik karena dia bisa menghasilkan semacam racun yang kalau dimakan oleh ulat hama, itu hamanya akan mati. Karena itu ada yang terpikir, kalau kita punya tanaman jagung, jagungnya ini kan suka dimakan ulat, akhirnya orang menggunakan pesticida, jadi pesticida kimia disemprotkan supaya ulatnya mati. masalahnya pesticida kimia itu juga bahaya buat manusia. Jadi kalau pemakaiannya berlebihan, nanti misalnya hujan, itu pesticidenya akan kebawa kemana-mana sampai ke sungai, kemudian ke tanah juga ada sisa-sisanya. Jadi kita akan terpapar pesticida juga, dan itu banyak komplikasi kesehatannya. Karena itu, idenya di sini adalah bagaimana cara kita mengurangi penggunaan pesticida tersebut. Strategi yang dipakai salah satunya dalam bioteknologi, karena kita tahu si bakteri ini bisa menghasilkan racun untuk ulat. Kan berarti racunnya ini ada resepnya dong, sesuai yang kita bahas tadi. Semua itu ada resepnya. Jadi resep untuk menyandikan racun ini bisa kita pindahkan dari bakteri ke tanaman jagung, supaya tanaman jagungnya itu juga menghasilkan racun buat hama. Dengan demikian, kalau ada ulat yang nemplok, terus dia makan jagungnya, itu ulatnya akan mati, karena si jagung ini menghasilkan racun. Nah, yang uniknya di sini, racun basilus turingiensis itu spesifik hanya untuk serangga tertentu saja. Jadi, kalau kita makan jagung yang ada racun untuk ulat ini, kita tidak akan terpengaruh. Bagus banget, kan? berarti kita sudah bisa mengurangi penggunaan pesticida kimia dengan cara membuat tanaman itu menghasilkan racun yang dari dirinya sendiri sehingga bisa membunuh ulat hama. Itu salah satu penggunaan rekayasa genetika dalam mengatasi masalah hama dan mengurangi pesticida. Dan prinsipnya tadi ada perpindahan resep DNA dari bakteri ke tanaman. Itu prinsip bioteknologi modern yang pertama. Nah, prinsip yang kedua, yang di sebelah kanan, ini kita kenal sebagai proses engineering atau rekayasa proses. Maksudnya apa tuh? Sekarang kalau kita bayangkan zaman dulu, waktu orang baru mulai buat roti, sebenarnya mungkin prosesnya itu lebih spontan ya. Orang itu cuma taunya, oh, saya punya ragi, kalau saya masukin ke dalam adonan roti, itu rotinya akan mengembang. Nah, tapi sekarang kan roti rata-rata dibuat dalam juga besar. Kemudian juga jenisnya macam-macam. Jadi, perlu ada semacam pengontrolan dalam proses pembuatan rotinya tersebut. Termasuk waktu lagi ngembangin ragi dengan adonan roti, berapa banyak ragi yang ditambahin, suhunya harus berata, berapa lama. Itu semua harus diatur supaya kita dapat produk yang selalu konstan hasilnya, dan kualitasnya juga sama rata. Contohnya ternyata bioteknologi itu juga ada kaitannya sama fashion. Kalau ada yang tertarik fashion, ternyata kalian juga bisa belajar biotek karena ada mampuatnya juga. Kita lihat yang di sebelah kiri, gambar apa ada yang tahu gak? Nata de Koko Tadi ada yang menyebut Nata de Koko itu contoh produk biotek dan itu betul banget. Jadi kalian tahu gak Nata de Koko itu sebetulnya adalah semacam selulosa yang diproduksi sama bakteri. Bakterinya namanya acetobacter silinum dan ini unik banget karena acetobacter itu bakteri yang suka udara, yang suka oksigen. Tapi pada saat yang sama dia itu gak bisa berenang keperbukaan. Jadi kalau ada air kelapa dan ditambahin acetobacter silinum, dia lama-lama akan tenggelam. Cuma kan dia tetap butuh udara ya, sedangkan di bagian bawah itu udaranya sedikit. Jadi strategi si bakteri ini adalah dia bikin pelampung sendiri. Pelampungnya berupa selulosa yang kita makan sebagai Nata de Koko itu. Jadi dia akan nempel di lapisan Nata de Koko dan ada di permukaan supaya dia bisa terus dapat oksigen. Bayangin, keren banget gak sih bakteri bisa bikin pelampung sendiri dan ternyata itu yang kita makan sama es campur. Kebayangkan sesuatu yang sangat timpel itu ternyata kenyataan akhirnya di alam sangat unik sekali faktanya. ternyata 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 selain dipakai untuk cemilan untuk dessert Nata de Koko itu juga punya manfaat lain. Jadi ini kan selulosa bakterinya itu kalau kita press kita manfaatkan sampai airnya keluar semua dia itu akan membentuk semacam lembaran yang kuat. Jadi kita tarik pun itu agak susah untuk dirobek ya. Kalian coba deh lain kali kalau makan Nata de Koko coba gigit-gigit jangan langsung ditelen sampai airnya itu habis kalian akan lihat hasilnya jadi keras gitu ya. Jadi karena sifatnya ini kuat orang berpikir oh berarti ini bisa saya pakai buat mengganti kain untuk bahan baju. Bahkan yang di sebelah kanan ada satu perusahaan di Australia namanya Nanolose dan dia ini fokus ingin membuat eco-friendly clothing jadi bahan kainnya itu sebisa mungkin yang terambah lingkungan. Kalau kain yang kita pakai kayak baju yang saya pakai sekarang ini kebanyakan kan sekarang kainnya bukan katun ya ada yang sintetik juga dan yang seperti itu kalau kamu buang setelah kamu gak suka bajunya dibuang akan lama banget sampai bajunya itu bisa hancur atau degradasi. Jadi kalian bayangin kalau kalian buang baju gitu yang habis beli langsung dibuang itu kalian juga nambah sampah yang agak sulit untuk dihancurkan. Jadi perusahaan ini pengen untuk buat gimana ya caranya kita bikin materi yang gampang lebih mudah hancur jadi mereka buatlah lapisan dari hata pokok tersebut sampai akhirnya jadi dress warna pokok ini keren banget kan dari kemilan bisa jadi dress oke nah tentunya kalau misalnya kita mau buat sampai jadi baju itu kan berarti butuh sangat banyak sekali ya nata de koko nya gak bisa cuma sedikit gitu yang berarti bayangin aja kalau gimana kalau kita buat nata de koko nya itu dengan proses yang gak terkendali nanti hasil mungkin variasi entar berhasil entar enggak terus kualitasnya jumlahnya juga belum tentu sama karena itu perlu ada pengendalian proses dimana kita memastikan satu sudah tahu yang tadi membentuk selulosanya itu adalah asetobacter selinum kita harus cari cara untuk mengoptimalkan kondisi supaya asetobacter nya itu aja yang tumbuh dia yang happy tinggal di kondisi yang kita kasih terus juga harus asetobacter nya aja dan juga gimana caranya supaya produknya itu hasilnya konstan kualitasnya juga gak berubah-ubah dan juga volumenya selalu sama itu yang kita sebut sebagai rekayasa proses jadi udah ada dua ya perbedaan antara bioteknologi yang dulu dengan yang sekarang kalau dulu semuanya ya udah terjadi terjadilah kalau sekarang bisa kita utak-utik dari materi genetiknya atau kita utak-utik dari prosesnya jadi itu dua perbedaannya oke kita mau quiz lagi nih pertanyaan yang kedua silahkan untuk semua player yang sudah bergabung kita akan tunggu dulu sekarang udah ada 41 orang seperti tadi saya akan tampilkan pertanyaannya lalu kalian punya 15 detik untuk menjawab oke ya saya akan tampilkan siap ini dia ya berikut ini adalah ciri bioteknologi modern kecuali waktunya 15 detik oke waktu habis kita lihat jawaban kalian gimana sip 40 orang menjawab prosesnya spontan dan ini adalah jawaban yang betul jadi dalam bioteknologi modern semua udah diatur entah bisa prosesnya yang diatur atau kalau enggak materi genetiknya yang diatur good job semua kita lihat siapa yang dapat nilai tertinggi sejauh ini ternyata ternyata TRLN dan Timba dan Rafael sorry udah menjadi dua penjawab teratas jangan khawatir masih ada satu pertanyaan lagi kalau saya lihat bedanya tipis-tipis 1879 1877 dan seterusnya jadi masih ada kesempatan buat jadi lima penjawab terkepatan terbenar Kak Mesa kalau mau gabung ke pertanyaan itu gimana sih mungkin ada teman-teman kita yang baru gabung terus pengen ikutan kuis gimana tuh Kak oh oke nanti saya akan jelaskan lagi ya kalau gitu di kuis yang ketiga salong diikuti ya Daro tapi kita akan pakai handphone kemudian kalian bisa masuk ke aplikasi menti ketik aja menti.com oke nanti saya akan jelaskan lagi caranya oh iya satu lagi yang tadi saya harusnya jelaskan kalau kalian mau tanya apapun silahkan langsung aja ketikan di chatbox nanti kita akan simpan pertanyaannya lalu kita jawab bareng-bareng saat sesi tanya jawab oke ya balik ke topik nih kita kan udah bahas bioteknologi itu apa kemudian apa bedanya biotek yang dulu dengan yang sekarang plus ada beberapa contoh penggunaannya ya nah sekarang saya mau lihat dari sudut fakultas teknobiologi Ahmad Jaya kita ngapain aja sih yang berkaitan dengan bioteknologi disini kita punya slogan creating bio diamonds from biodiversity wow artinya apa tuh bio diamonds berlian kan diamonds itu sedangkan biodiversity artinya keragaman jadi di fakultas bioteknologi tujuan kita itu kita mau memanfaatkan keragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia yang begitu kayaknya begitu macam-macamnya untuk menghasilkan sesuatu yang berharga yang kita sebut sebagai bio diamonds nah caranya gimana disini seperti yang saya bilang tadi ada sangat banyak sekali bidang penelitiannya disini saya tampilkan delapan yang terbesar mulai dari pangan yang menyehatkan dan pangan fermentasi seperti tadi ada yang bilang yogurt tempe atau de coco kita punya tim yang spesial untuk melihat jenis-jenis pangan fermentasi mulai dari cara buatnya kemudian manfaat kesehatannya hingga gimana cara kita bisa menghasilkan produk yang beda dari pangan tersebut terus juga ada yang mempelajari obat-obatan herbal mungkin disini saya gak tahu apakah ada yang suka jamu apa enggak tapi kenyataannya bahan-bahan jamu itu sangat banyak manfaat kesehatannya tapi sampai sekarang informasi saintifik yang bisa mendukung klaim kesehatannya itu masih sedikit jadi kita mau mengangkat obat-obatan herbal Indonesia supaya bisa lebih dipercaya penggunaannya di dunia saintifik dan juga dunia umum lalu ada juga yang bekerja di bidang food safety keamanan tangan nanti mungkin Bu Diana bisa jelaskan lebih lanjut tentang itu ada yang kerja dengan produksi enzim ada juga kultur jaringan dan hidroponik jadi disini kita coba untuk tumbuhkan tanaman tapi gak pakai media tanah melainkan pakai media yang berbeda dan itu bisa sangat menghemat tempat lalu ada juga yang keahliannya itu aquaculture dan transportasinya misalnya kalau kalian mau bekerja sebagai importer ikan kalau dalam proses impor dalam transportnya itu ikannya banyak yang mati rugi kan jadi itu ada satu dosen yang kerjanya itu melihat gimana kita mengoptimalisasi cara transportasi ikan sehingga begitu nyampe di tujuan itu tingkat kehidupannya masih sangat tinggi supaya gak banyak yang rugi lalu ada juga yang spesial kerjanya di bidang medis dan penelitian tentang gimana kita bisa mendesain vaksin yang baru ini sangat berkaitan ya terutama di masa pandemi sekarang semua masa takut gitu kapan ini akan berakhir dan salah satu yang dipercaya adalah rasanya penyakit ini akan sulit ditangani sebelum kita mendapatkan vaksin untuk COVID jadi ada yang penitiannya seperti itu lalu yang terakhir terkait dengan pengelolaan limbah dan energi terbarukan ini kebetulan bidang kaya jadi mungkin kalau saya share sedikit tentang penelitian boleh ya kita lihat untuk cerita tentang penelitian saya saya mau mendongeng ceritanya gini jadi di negeri non jauh di sana ada empat kantong plastik mereka ini lahir di tempat yang sama tapi begitu sudah dipakai mereka akan menjalani nasib yang jauh berbeda kantong plastik yang pertama akan dibuang lalu dia hanyut sampai terbawa ke laut dimana dia akan mengapung-apung di sana selama bertahun-tahun kantong plastik yang kedua akan berakhir di tempat pembuangan sampah dan sama seperti kantong yang pertama tadi dia akan terus berada di situ untuk waktu yang sangat-sangat lama sedangkan kantong plastik yang ketiga dikumpulkan dengan sampah lain oleh keluarga kemudian dibakar karena pembakaran itu muncullah dihasilkan senyawa yang beracun kemudian juga asap dan itu dilepas ke udara kantong plastik yang keempat berhasil menemukan kantong plastik lain yang sejenis dengan dia kemudian mereka itu dilebur dan diproduksi jadi kantong plastik yang baru kemudian mereka didual dengan harga yang lebih murah karena kualitasnya juga sudah menurun enggak banyak loh kantong plastik yang seberuntung kantong keempat ini moral cerita tadi apa jadi pada kenyataannya inilah yang terjadi dengan sampah plastik yang kita hasilkan kebanyakan itu akhirnya entah di alam atau di tempat pembuangan akhir sedangkan yang bisa didaur ulang itu sangat sedikit jadi kalau kita lihat seberapa lama sih waktu yang dibutuhkan buat sampah plastik sampai dia hancur di alam itu jawabannya bisa sampai 50 sampai 100 tahun sangat lama saya belum 50 tahun kayaknya udah hidup lama banget dan sampai sekarang mungkin kantong plastik yang dibuang orang pada saat hari saya lahir sampai sekarang itu masih ada di tempat pembuangan sampahnya bayangin aja dan ini akan menimbulkan masalah lingkungan kan lalu apa yang bisa kita lakukan dari sudut pandang bioteknologi dari bioteknologi salah satu sumbangan kita adalah gimana caranya membuat alternatif plastik yang lebih kamah lingkungan dalam arti lebih cepat hancur ini kita kenal sebagai biodegradable plastik biodegradable plastik ini sebetulnya mungkin udah ada beberapa yang dijual secara komersil jadi kalau kalian lihat yang di bagian paling kiri ada kantong sampah yang warnanya biru itu sebenarnya dibuat dari singkong ada metode tertentu yang bisa kita gunakan untuk manipulasi pati yang ada di singkong itu menjadi materi baru yang sifatnya mirip dengan plastik cuma ya gak mungkin 100% sama ya ada plus dan minus nya kemudian ada juga yang buat biodegradable plastik dari rumput laut yang biasa kita pakai buat agar-agar itu bisa dibikin plastik kemudian juga ini dua contoh ini dari Meksiko mereka itu punya bahan alam yang beda dengan kita jadi mereka pilih bahan lain untuk bioplastik ada yang bikin dari kaktus kemudian ada juga yang bikin dari biji alpukat karena Meksiko itu salah satu negara yang paling banyak mengkonsumsi alpukat di dunia jadi biji alpukat buat mereka itu sampah lalu mereka olah sampai akhirnya jadi kayak sendok dan garpu plastik yang biasa kita pakai kalau pesen take away keuntungannya dari semua materi ini terlepas dari apapun materi tanamannya mereka itu relatif lebih cepat hancur dibandingkan dengan plastik yang kita gunakan sekarang dan dalam tim penelitian saya kita tuh mau menjawab satu pertanyaan kira-kira kalau menurut literatur kan materi tanaman itu organik ya jadi bisa dijadikan sebagai makanan bakteri karena itulah plastiknya cepat hancur istilahnya dia hancur karena dimakan sama bakterinya itu lalu tim saya tuh pengen tahu bakteri apa sih yang paling berperan dalam memakan bioplastik ini tujuannya kalau kita bisa tahu bakteri apa yang bisa makan plastik ini mungkin kita bisa tumbuhkan dalam jumlah banyak lalu kalau ada sampah plastik tinggal dicampur dengan bakterinya dan dia akan lebih cepat hancur jadi itu yang sedang kita lakukan sekarang nanti kalau misalnya kalian mau ngobrol-ngobrol lagi pengen tahu penelitiannya kayak apa sih boleh kita lanjutkan ke tanya-jawab ya thank you banget buat like-nya ada 14 yang suka dengan topik ini nah kita sekarang akan quiz nih pertanyaan yang paling terakhir ayo silahkan masuk ke menti.com lalu gunakan kode 81 75 48 lagi-lagi menti.com lalu masukkan kode 81 75 48 buat yang baru masuk kalian akan diminta masukkan nama boleh apa saja sudah 58 ya kelihatannya masih bergerak ke atas oke saya akan tampilkan pertanyaan terakhir ini dia mana pernyataan yang tidak tepat tentang bioteknologi ada 4 nih lumayan lumayan bacanya ya oke waktunya tinggal 5 4 3 2 1 waktunya habis kita lihat jawaban yang benar adalah oke jawaban yang benar adalah harus terjadi perubahan DNA jadi ini pernyataan yang tidak tepat karena seperti yang kita lihat tadi tidak semua melibatkan perubahan DNA bisa kita ubah prosesnya saja atau ada juga yang mungkin masih produksi keju atau tempe dengan cara yang jadu it's okay semua itu adalah bioteknologi kita lihat ternyata yang berhak untuk mendapatkan 5 voucher OPPO adalah jeng 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 oke sip ternyata pemenangnya adalah Rafael dengan 2.796 poin itu yang paling pertama selamat buat Rafael lalu ini agak buram ya tapi ada juga 4 yang berikutnya yaitu CRLN lalu Malia Matthew dan Simba selamat buat Rafael CRLN Malia Matthew dan Simba setelah selesai webinar ini kalian jangan kabur dulu ya nanti akan dijelaskan oleh kakak Panitia gimana cara mengklaim hadiahnya lumayan hari ini makan siang kalian sudah berbayar atau makan malam kali ya ya kita udah mau nyampe ke ujung sesi ini untuk menutup merampumkan saya mau ajak kalian untuk gunakan menti.com lagi lalu gunakan kode yang sama 817548 silahkan ketikan setelah mengikuti semua ini dengan dicampurkan dengan info yang kalian punya apa saja sih manfaat bioteknologi oke ada yang mempermudah hidup manusia betul ada yang bilang eco-friendly banyak kali kalian boleh masukkan sebanyak-banyaknya beri contoh sespesifik mungkin ada yang mengantasi pencemaran ramah lingkungan ketahanan pangan kurangi polusi life hack bener terus apa lagi ya coba saya lihat mempermudah hidup manusia sustainable industry melestarikan alam gak hanya lingkungan aja loh apalagi contoh yang lain menciptakan makanan baru betul betul banget ada mengubah dunia lebih baik wow sangat filosofis ya mengatasi penyakit betul ya jadi dari berapa lama nih 20 sampai 25 menit ini aja kita udah banyak banget dapat info baru tentang apa itu biotek lalu apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari intinya sih yang mau mudah-mudahan kalian masih ingat setelah pulang nanti atau sebenarnya kalian sudah di rumah ya yang mudah-mudahan besok begitu kalian bangun pagi lainnya masih ingat oh ternyata biotek itu ada di sekitar saya manfaatnya sangat banyak banget dan ini sebetulnya sudah ada sejak lama itu yang pengen ditekankan kalau kalian pengen tahu lebih banyak lagi tentang contoh-contoh produk biotek bahkan sampai cara buatnya gimana masuk ke fakultas teknobiologi nanti siapa tahu kita bisa sama-sama memerangi sampah klasik atau mungkin ada yang pengen buat vaksin ada yang pengen bikin makanan jenis baru ada yang pengen mengembangkan bisnis dengan berbasis apapun itu semua bisa kalian lakukan di fakultas teknobiologi jadi dari saya itu aja terima kasih banyak dan terima kasih juga buat partisipasi kalian semua silahkan Daru menarik banget ya kak ya ternyata banyak banget aplikasinya gak cuma untuk makanan ternyata untuk medis untuk pelingkungan juga kemudian ini pasti akan terus berkembang terus ya kak ya bioteknologi betul betul gak ada akhirnya deh gak ada ujungnya wah seru banget nih buat teman-teman yang masih agak bingung nih gimana sih bagaimana cara masuknya ke Atma Jaya mungkin kita bisa minta tolong untuk operator menampilkan lagi buat teman-teman yang masih bingung gimana caranya bisa bergabung sama kita kalian bisa bergabung di kesempatan di periode September ini yang akan dibuka dari tanggal 9 Agustus sampai 31 Agustus 2020 dan kalian pun bisa berkonsultansi online dengan Bapak Kristian Ibu Nina Ibu Priska Bapak Sigit yang kita sertakan di kolom chatbox juga dan teman-teman juga yang mau menanyakan tadi materi tentang Kamesa kalian juga bisa menanyakan langsung di kolom chatbox dan kita akan simpan dulu kita akan tampung dulu kemudian nanti kita akan berdiskusi bersama gitu ya kak ya karena ini menarik banget ternyata pengembangan dari bioteknologi dan di fakultas FTB ini kita juga memiliki selain Prodi S1 bioteknologi kita juga memiliki Prodi S1 teknologi pangan nah di teknologi pangan ini juga kita akan membahas bagaimana pengolahan-pengolahan teknik bioteknologi ini di dalam food teknologi jadi makanan-makanan itu juga ternyata kita akan spesifikasikan bagaimana pengolahannya dengan cara bioteknologi dan buat teman-teman tadi yang sudah menjawab pertanyaan boleh slide sebelumnya ya buat teman-teman yang sudah memenangkan kuis yang peringkat pertama sampai peringkat kelima nanti teman-teman kalian bisa menghubungi email yaitu dionisius.subali at atmajaya.ac.id dan itu pun akan kita berikan di kolom chatbox dengan cara mengirimkan nomor HP dan nama kalian pastinya ya oke nah kemudian nih kalau kita bahas tadi tentang makanan tadi Kak Mesa sudah bahas apa sih teknologi yang ada yang bioteknologi apa yang kalian kenal di lingkungan kalian ada yang bilang tempe ada yang bilang kimchi dua teknologi ini antara kimchi dan tempe ini keduanya menggunakan ilmu bioteknologi dan kalau kalian tahu kimchi itu adalah makanan khas Korea dan kita juga nggak mau kalah dari Korea ternyata kita punya tempe boleh ya next slide nah di Korea mereka sangat fokus nih dengan kimchi ini sampai mereka memiliki lembaga kimchi sendiri mereka fokus sekali rasa-rasanya kemudian proses-prosesannya waktu pengolahan kimchi ini nah ini kan sangat menarik nih ternyata di fakultas teknobiologi kita juga punya loh salah satu tempat riset khusus untuk tempe ya kita punya pusat penelitian dan pengembangan tempe P3T dan pusat riset rempah Nusantara jadi antara tempe dan rempah kita mau eksplor sampai dalam seperti yang Kak Mesa tadi bilang bagaimana rempah-rempah itu juga bisa kita buktikan kasiatnya secara scientific sehingga orang lebih percaya dan mereka sangat menginginkan tempe maupun rempah-rempah Nusantara ini dan kita panggilkan saja langsung pembicara profesional kita yaitu Profesor Dr. Diana Elizabeth Paturangi halo selamat pagi Bu pagi semua pagi Daru wah ini tadi pemaparannya sangat baik Kak Mesa dan berujung pada kita memenalkan bioteknologi ini diaplikasikan ke dalam makanan Bu ibu mungkin boleh cerita sedikit Bu oke saya share dulu ya oke sudah terlihat ya ya sudah Bu selamat pagi mungkin ada ibu bapak ada para siswa SMA ataupun adik-adiknya mungkin semua yang sudah hadir pada acara webinar pagi ini nah dari saat ini kita akan belajar tentang sebetulnya tentang lebih spesifik teknologi pangan ya tetapi teknologi pangan yang ada yang akan banyak dibahas itu adalah teknologi pangan yang terkait banyak menggabungkan dengan bioteknologi karena untuk teknologi pangan keunikan di Unika Atma Jaya itu ada di Fakultas Biotech dan ini ada banyak sekali mata kuliah-mata kuliah yang terkait bioteknologi yang diajarkan juga di dalam Prode Teknologi Pangan sehingga kita akan lihat sebetulnya ya nah teknologi selama ini kan kalau orang makan image asumsinya itu ya pokoknya yang penting kenyang gitu ya apalagi mungkin kalau nanti mahasiswa ataupun siswa pokoknya kamu kalau sudah istirahat break time itu pasti mengecepat makan untuk mengisi kelaparan tadi kan menghilangkan kelaparan tadi jadi dari segi kuantiti gitu ya nah tapi kita lihat sebetulnya futurenya dan itu future yang tidak terlalu lama sebetulnya ke depannya adalah kita memikirkan bahwa teknologi pangan ke depan itu akan sangat banyak berkaitan dengan ini ada empat hal paling tidak kita akan bahas yang dua saja yang saya beri warna merah jadi food yang terkait dengan bahan genetik kita dengan DNA kita kita tahu bahwa kita diwariskan DNA dari ayah, ibu dan itu terus sampai ke keturunan berikut dan itu sangat berperan penting juga untuk kita dan juga untuk proses metabolisme kita setiap kali kita makan semua itu juga dipengaruhi oleh bahan genetik kita dan lalu nanti kita juga bahas tentang tentu kita pengen pangan yang aman apalagi situasi covid orang juga khawatir nih covidnya ada gak ya di makanan kita beli takut gak ya khawatir gak ya jadi pasti makin ke depan tidak hanya untuk mengisi untuk memenuhi lapar rasa lapar tadi tapi juga untuk yang aman untuk yang juga bebas guilt free food bahkan yang mungkin yang lebih sehat yang lebih nutritious nah kita lihat satu persatu tadi banyak dibahas terkait bahan genetik terkait DNA jadi sebetulnya untuk setiap individu itu ada bahan genetik yang ada tentu kalian di SMA sudah belajar di dalam sal itu ada bagian yang terkecil yang namanya DNA dan itu diwariskan dari ayah dari ibu juga nanti ke keturunan kalian nah ini faktor ini ada bagian yang sangat banyak bagian yang sama dari setiap orang ke orang tapi kalau kita lihat nih misalnya orang nonton bola yang jumlahnya satusan ribu dari sekian banyak itu ada bagian-bagian ya di dalam slide ini terlihat yang ada apa yang diberi warna biru ya lalu ada yang GC ATC gitu ya yang diulang-ulang nah jadi ada bagian-bagian yang sama tapi ada bagian-bagian yang unik pada setiap orang dan itu membuat kenapa setiap orang berbeda boleh dikatakan bahkan orang yang kembar identik sekalipun itu DNA-nya tetap berbeda ya DNA-nya tetap berbeda sehingga makanya orang kalau melakukan kasus kriminalitas bisa dideteksi melalui DNA nah ternyata DNA yang kita konsumsi makanan itu DNA-nya juga perbedaan pada DNA itu juga berpengaruh pada prosesnya gitu ya pada proses nanti makanan ini jadi apa bagaimana reaksinya di dalam tubuh itu dipengaruhi juga oleh bahan genetiknya jadi meskipun kita konsumsi makanan yang sama misalnya sekeluarga kan tentu biasanya umumnya ya setelah satu meja makanan di rumah sekeluarga makan makanan yang sama tetapi kita merespon makanan yang sama tersebut bisa berbeda berdasarkan bahan genetiknya jadi meskipun ayah ibu anak-anak sebagian besar bahan genetiknya sama tetapi ada bagian yang berbeda dan apalagi dengan tetangga dengan teman jadi berdasarkan bahan genetik itu respon setiap orang terhadap apa yang dimakan itu berbeda nah kan kita lihat kadang ironis kita lihat misalnya orang pakai bahan-bahan tertentu sabun, shampoo untuk jenis-jenisnya sudah dikelompokkan berbeda-beda gitu ya tapi kalau makanan nggak pernah udah dianggap sama semua gitu untuk setiap orang padahal belum tentu ternyata belum tentu seperti itu jadi nah inilah yang diajarkan banyak diajarkan di dalam teknologi pangan di dalam di Atma Jaya karena kita juga lihat kalian akan dipelajari diperkaya dengan oh genetik tiap orang itu bisa berbeda-beda gitu ya nah jadi yang sedang trend dan terus pasti akan ke depan akan sangat menjadi hal yang sangat penting itu ada yang namanya nutrigenetik bagaimana gen kita itu merespon gitu ya terhadap makanan tapi ada juga nutrigenomik bagaimana makanan-makanan itu juga bisa merespon bisa mempengaruhi gen kita jadi saling berkaitan ya saling berkaitan jadi gimana nih mendesain tadi kan ada banyak juga saat kuis gimana menciptakan makanan gitu yang sesuai dengan bahan genetik ya nah pasti ini banyak yang kenal ya banyak di buku-buku SMA nih ada penyakit penil keto urinaria PKU biasanya ya itu kan karena disirikan dengan biasanya bentuk otak yang lebih kecil dari mikrosefali lalu eksim dan pigmentasi nah sebetulnya kan kita tahu pada penderita ini ini kan terkait genetiknya jadi dia sangat sensitif jadi harus sangat betul-betul mengurangi konsumsi makanan yang high protein jadi kayak telur cheese keju pokoknya yang high protein sangat membahayakan sehingga harusnya kan sebetulnya ada yang variasi diberikan gitu ya variasi diberikan sehingga supaya mereka oh ini gak boleh ini gak boleh padahal mereka tentu butuh gitu protein juga tapi dalam bentuk yang bagaimana gitu ya nah jadi sangat penting sekali untuk mempengaruhi untuk melihat faktor genetik ini nah hal yang lain lagi misalnya alkohol ada orang yang wah suka banget sama alkohol tapi baru minum sedikit udah mukanya merah ya kenapa sih merah itu bukan sebetulnya bukan karena enggak 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 biasa minum gitu ya tapi karena secara genetik mereka itu mengalami gangguan defektif pada gen yang mengurai ya enzim yang mengurai alkohol tadi namanya alkohol dehidrogenase jadi justru gak boleh konsumsi banyak karena bisa membahayakan nah tapi mungkin oh ke orang ini suka gitu ya taste alkohol nah jadi gimana ya menciptakan yang relatif liaman gitu untuk kelompok-kelompok yang berbeda secara genetik ini nah tadi kan saya bilang shampoo aja ada macam-macam ada untuk berminyak ketombe kering ya tapi makanan gak ada dianggap semua harus sama padahal itu jelas yang lebih penting lebih krusial untuk hidup kita gitu nah itu kita sudah bahas genetiknya sekarang kita lihat ada lagi nih sebetulnya ada faktor lain di dalam tubuh yang berperan merespon apa yang kita makan membuat jadi beda ya yaitu adalah bakteri-bakteri yang ada di usus kita ya tanpa kita sadari kita tuh sebetulnya membawa-bawa terus bakteri dari usus bakteri pada usus kita itu mulai dari kita lahir sesaat sudah kita lahir ya sampai nanti meninggal gitu dan jumlahnya sangat banyak ada penelitian yang sudah dikonversikan beratnya itu bisa sampai 1-2 kilo jadi kalau kalian lagi diet ya kalau nimbang untuk menyenangkan hati boleh deh kurangin dikit gitu ya karena sebetulnya berat bakterinya aja sampai begitu banyak ya apalagi yang di kolon di usus besar 10 pangkat 12 per gram nah luar biasa kan jadi triliunan jumlahnya dan itu kita bawa-bawa terus dan mereka tuh bukan cuma sekedar numpang makan numpang oh ini nih ngeganggu aja nih jadi kita makan gitu ya kita makan mesti bagi-bagi sama mereka nah ternyata bukan hanya sekedar itu tapi kita lihat banyak sekali riset sekarang jadi dianggap sebetulnya kita tuh seperti menikah gitu janji nikah biasanya janji nikah gimana sih ya umumnya ini kan belum ya tapi mungkin berapa tahun ke depan 10 tahun lagi mungkin gitu ya nah menikah biasanya janji nikah bahwa akan selalu setia waktu susah senang gitu ya pokoknya nggak pernah pisah deh gitu nah mungkin kalau menikah pun suami istri bisa saja satu luar negeri pindah beda kota gitu ya sedang pergi nah tapi kalau nggak ada kan bakteri usus sorry ya saya mau jalan-jalan dulu kamu ngeberat-beratin gitu ya saya taruh dulu nggak mungkin gitu jadi begitu eratnya hubungan kita dengan bakteri usus kita bakteri usus dari yang tadi lahir sampai nanti kita meninggal dan ternyata mereka berperan sangat penting jadi gimana setiap kali kita konsumsi makanan kita bisa merespon dengan berbeda dari satu orang ke orang lain bukan hanya karena faktor genetik kita tapi juga triliunan mikroba bakteri usus yang ada di kita dan ternyata gini menariknya setiap orang itu punya bakteri-bakteri usus yang unik dan bahkan uniknya ini sampai sekarang di dalam forensik itu sudah digunakan biasanya kan kita tahu kalau mau cari ini pelaku pembunuhan ini dengan DNA-nya si orangnya nah ternyata saking uniknya hubungan si bakteri usus jadi si A ya bakteri usus ini profil bakteri seperti ini si A punya ini B punya ini C punya dan itu sudah digunakan untuk telat bantu dalam forensik untuk menentukan pelaku jadi kita lihat begitu spesifiknya makanya oh tipe ini ya ini si A nah kalau kita makan responnya begini kalau si B begini karena bakteri-bakteri ususnya dia yang ada di dia begini yang ada di si B begini gitu karena itu unik tadi nah jadi selain genetik kemudian mikroba ususnya nah hal yang sangat menarik juga mereka bukan cuma sekedar numpang makan ikut bantu proses metabolisme kita bahkan mereka juga ikut ngatur mood ya kognitif emosi kita gitu jadi sebetulnya ini dikatakan second brain kayak otak kedua ya jadi otak pertama mengatur kehidupan komposisi bakteri usus nah bakteri ini juga ngeluarin signal-signal kimia yang kemudian mempengaruhi otak kita mempengaruhi mood tapi jangan jangan gini ya nanti tiap kali padahal lagi berantem lagi mungkin dapat ulangan jelek oh mood saya jelek kayaknya gara-gara bakteri usus saya nih enggak ya jangan selalu nyalain mereka tapi mereka bisa menentu bisa mempengaruhi mood artinya apa? kalau komposisi bakteri-bakterinya banyak yang kurang baik yang menghasilkan toksin racun akibatnya toksin-toksin tersebut juga mempengaruhi otak kita seperti misalnya pada anak-anak penderita autis nah itu juga salah satunya komposisi bakterinya kurang baik gitu ya nah jadi kita lihat bahwa mereka ini bukan penumpang pasif tapi juga ikut menentukan makanya kalau lagi makan gitu ya nah sebetulnya kita juga provide makanan buat mereka gitu ya nah ada research yang dan sudah dipublish ini sangat menarik bahwa mereka juga mempengaruhi crafting gitu loh misalnya mungkin aduh saya tuh udah mau diet nih ya udah gak mau makan lagi kenapa kok tiba-tiba pengen banget ya makan french fries kenapa tuh ada cake di kulkas menarik banget ya padahal tadi saya udah gak mau gitu ya nah ternyata mereka juga nih ya dari gambar ini ada apa bahwa mereka mengirimkan signal jadi kan setiap bakteri A, B, C, D ini A sukanya apa B sukanya apa jadi mereka mengirimkan signal oh ya crafting terhadap makanan tertentu tapi ingat kita juga punya gendak bebas bukannya kita kayak zombie yang dipengaruhi semua dikuasai oleh si bakteri usus gitu ya tetapi mereka ikut juga berkontribusi terhadap appetite kita gitu nah jadi ini kan apa dalam gambar kartun ini misalnya nih ah udah saya mau sehat hidup sehat aja saya mau pesennya salad gitu ya eh tapi mungkin sih bakteri usus ah mungkin cheeseburger sama french fries enak gitu ya nah ini jam-jamnya lapar lagi ya jadi abis ini kayaknya pada langsung lanjut di lunch ya nah terus akhirnya yaudah deh salad juga cheeseburger juga french fries juga gitu ya jadi intinya apa bahwa kita sebetulnya merupakan satu kesatuan ekosistem bukan cuma tubuh kita sendiri jadi ada triliunan mikrob yang ada di sama kita dan mempengaruhi kita gitu mempengaruhi dengan sangat besar dan juga sangat mempengaruhi metabolisme bagaimana makanan-makanan yang masuk di dalam kita nah salah satu contohnya yang menarik juga ternyata gini yang banyak makan ini kan sushi ada susinya cantik-cantik mungkin kalau cantik gini rasanya sayang ya dimakannya ya tapi biasanya sih umumnya banyak orang yang suka akan sushi tapi kita tahu ya pasti paling banyak adalah orang Jepang biasanya yang makan dari riset dilakukan disurvei diambil dari bakteri-bakteri ususnya pada orang yang banyak makan sushi ternyata mereka tuh punya mikroba punya bakteri-bakteri yang membantu mereka mengurai porfira porfira ini adalah yang apa senyawa yang banyak pada siwitnya gitu jadi kan kalau nggak punya apa si nggak bisa mendigest akibatnya terbuang gitu tapi untuk yang jadi sebenarnya kan genetic gift untuk sushi eater gitu dan itu dikasih sama siapa yang mengerjakan si mikrob tadi gitu jadi karena itu mungkin ada yang bilang gini saya tuh pengen kurus tapi kok susah banget gitu tapi ada juga yang bilang saya apa susah nih mau gemuk gitu ya salah satu faktornya juga adalah bakteri ususnya beberapa bakteri usus bisa sangat rajin memiliki banyak enzim tertentu sehingga relatif semua makanan diurai dan jadi kalori jadi ATP terus juga masih terkait bakteri usus kita tahu pasti mungkin papa mama kalian ada yang bermasalah dengan diabetes biasanya apa pakai sweetener gitu ya manis yang bilangnya safe untuk para penderita diabet ternyata tidak berlaku untuk semua gitu jadi kita tahu tadi ada bakteri-bakteri usus pada orang-orang tertentu justru kalau konsumsi gula pemanis sweetener tadi ya yang sebetulnya komposisi gulanya berbeda nah bahkan dia punya mikroba yang bisa mengurai sehingga malah menghasilkan kalori yang lebih tinggi malah mengakibatkan kadar gula yang lebih tinggi gitu pada kelompok tertentu mayoritas relatively safe tapi pada kelompok tertentu bisa terjadi tidak seperti itu artinya apa sebetulnya teknologi pangan masa depan gak bisa semua disemaratakan harus memperhatikan genetiknya tadi harus memperhatikan bakteri ususnya karena itu satu paket gitu ya nah kita lihat lagi tadi selain apa yang jadi kan kesimpulannya ya bahwa apa kita tubuh kita sebagai manusia kemudian ada faktor makanan yang kita konsumsi lalu juga bakterinya ada di usus kita nah itu saling berkaitan semua gitu jadi genetik kita bakteri usus kita dan apa yang kita konsumsi jadi kita makan bukan cuma sekedar makan sekaligus kasih makan juga si bakteri bakteri kita dan kemudian mereka merespon bisa berbeda-beda tergantung dari kelompok orang tertentu dan juga bahan genetiknya juga mempengaruhi ya oke nah tadi sudah kita bahas bagaimana menghasilkan pangan yang match dengan memperhatikan bahan genetik dan mikroba usus sekarang kita lihat juga tentu kita pengen makanan yang safe yang lebih aman ya pertama pasti banyak mungkin anak-anak sekarang juga banyak yang bermasalah dengan alergi ya sebenarnya teknologi pangan ke depan gimana sih meremove menghilangkan mengurangi efek alerginya ya ataupun ya ini contohnya pada penderita ada celiac disease itu kan mengalami dia sangat bermasalah dengan gluten jadi semua yang mengandung gluten kalau dia konsumsi itu akan patik gitu sangat mudah sekali capek ya tapi dengan perkembangan bioteknologi bisa dideteksi lebih awal jadi supaya akibatnya tidak terlalu fatal kalau dideteksi lebih masih usia dini itu sebenarnya sudah bisa dilihat oh ini prediksi akan kemungkinan besar adalah menderita alergi saya lihat jadi bisa di preventif lebih awal gitu ya ataupun juga tadi di makanannya dikurangi efek alerginya nah kemudian kita lihat juga misalnya ada sekarang tuh banyak adulterasi adulteration adulteration itu apa sih gini umumnya biasanya untuk tujuan ekonomi kenapa itu sebetulnya makanan yang tidak memenuhi standar seharusnya jadi dicampur bahan sesuatu yang mirip-mirip yang supaya lebih murah lebih banyak gitu ya jadi sebetulnya itu ya penipuan kita kan gak mau ya udah beli mahal ataupun walaupun gak mahal kita maunya kan safe ya nah salah satu contohnya misalnya keju tentu kan kalian suka keju parmesan keju yang mahal ya nah sebetulnya standar untuk pembuatan keju parmesan ini tuh harus dibuat dari susu nah susunya ini si sapinya itu gak boleh dikasih pakannya yang kapakannya itu silage silage ini tuh ya pokoknya membuat susunya jadi kualitasnya lebih rendah sehingga tidak baik jadi kan kita rugi kalau beli parmesan harga mahal tapi sebetulnya kualitas susunya tuh gak baik gitu ya tentu kita gak mau ya apa bedanya dengan keju yang lain gitu ya nah jadi ini gimana deteksinya ini kan susah banget gitu apalagi asalnya dari pakannya loh udah dari pakannya udah dari susu susunya kemudian jadi keju gimana deteksinya dan itu sangat dimungkinkan dengan pendekatan bioteknologi ya dan itu apa kalian akan diajarkan semua gitu oke lalu apa lagi misalnya lada hitam ya kan lada hitam dicampur sama biji pepaya mirip-mirip banget kan kalau lihat udah jadi bubuk hitam-hitam bulet-bulet masa oh ini nih bisa beda-bedain enggak ya bahkan ada yang lebih ekstrim dicampur dengan semen putih untuk lada putih gitu nah itu kan kalau ini masih sama pepaya kita cuma rugi rasanya juga itu jadi kualitas ladanya jadi kurang baik tapi kalau dicampur dengan bahan kimia yang berbahaya itu kan sangat membahayakan gitu nah jadi penting sekali nih di deteksi gimana jadi prinsipnya gak cuma asal makan masuk tapi ya tadi sesuai yang aman ya nah ini cara deteksinya dan kalian tuh praktek sangat hampir rutin melakukan yang namanya apa analisis ini oke kemudian apa lagi tadi adulterasi apa pencampuran makanan tadi kalau di Eropa itu tuh daging kuda itu relatif murah dibandingkan daging sapi jadi banyak kalau yang sudah mince yang dihancurkan gitu ya jadi dicampur nih sama daging kuda nah tastenya mirip-mirip tapi kan orang gak mau itu nipu gitu apalagi kalau ya nah kalau di Indonesia kan pernah juga nih baso tikus gitu nah katanya sih rasanya jadi enak gitu ya tapi kan nah kita kan kalau bayanginnya wah gitu nah jadi terus gimana harus bisa di deteksi dan itu dimungkinkan gitu ya itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan apalagi di Indonesia tentu concern untuk yang halal tentu ya semua di tes harus di tes dan gimana tesnya secara cepat gimana jadi setiap hal perlu untuk melakukan itu oke kemudian kita lihat juga tentu ingin makanan yang aman aman kan banyak makanan mungkin kalian bisa makan aduh sakit perut diare tifus ya kemudian kolera macem-macem ya jadi banyak orang apalagi di Indonesia negara tropis bakteri-bakteri kuman-kuman yang ada di pangan itu dengan mudah tumbuh mereka tumbuh-subur karena kondisinya sangat menunjang pertumbuhannya nah banyak kemudian dikasih bahan-bahan pengawet bahan kimia tapi kalau jumlahnya banyak dan melebih dosis tentu itu tidak aman untuk kita jadi tentu kan ke depan nah ini di negara maju sebenarnya sudah digunakan beberapa pengawet makanan yang sebetulnya gini bakteri itu tuh di alam punya musuh alaminnya sendiri jadi bakteri ada musuhnya si virus jadi si bakteri A yang bunuh virus A bakteri B virus B gitu ya masing-masing punya jadi kita sebetulnya mengambil virus virus-virus yang bisa membunuh bakteri-bakteri yang bikin kita diare tadi bikin kita sakit untuk digunakan sebagai pengawet gitu nah dan jumlah virus ini di alam itu 10 bisa 10 pangkat 31 jadi jumlahnya sangat luar biasa dan kita cuma kayak jadi mak coblangkan nemuin gitu nemuin yaudah deh terus mereka saling berantem sendiri dan kita harapkan kita aman gitu ya nah ini jadi prinsipnya tadi ya si diserang tuh yang hijau-hijau ini nih si virusnya nyerang supaya bakterinya gak bikin kita sakit ya nah ini yang riset dilakukan di Atma Jaya oke jadi prinsipnya tentu kita harapkan tadi teknologi pangan ke depan dan ini juga yang menjadi concern uniqueness kekhasan di dalam Atma Jaya adalah menciptakan teknologi pangan yang bukan hanya menciptakan makanan ya tapi juga yang lebih sehat yang lebih safe ya yang bisa bisa mungkin match dengan apa mengstimulasi pertumbuhan mikroba usus kita dengan baik dan juga bisa memperhatikan juga apa beberapa perbedaan pada kelainan genetik tertentu dan juga bisa yang lebih nutritius dan itu semua aplikasi bioteknologi untuk pangan oke di akhir saya akan cerita sedikit tentang fakultas teknobiologi ya jadi fakultas teknobiologi ini berdiri tahun 2002 ya sebagai fakultas pertama yang memiliki program studi bioteknologi jadi kita yang pertama 2002 sejauh ini sudah ada dua program studi untuk S1 bioteknologi dan food teknologi kemudian sudah ada juga master ya S2 jadi kalau mau langsung lanjut banyak sekali kakak apa mahasiswa-mahasiswa yang lanjut ke S2 kerjasama sudah banyak sekali dilakukan ya dengan berbagai negara seperti yang terdurus di sini untuk riset untuk mengirim mahasiswa untuk berbagai penengkaran seminar nah ini dengan lembaga-lembaga riset besar di Thailand dan di Singapur kemudian ini dengan universitas dari berbagai negara ini juga di Thailand juga di Korea juga kita punya banyak sekali kerjasama nasional kerjasama nasional itu dengan industri ada pada listnya di sini dan juga dengan government institution jadi ini adalah foto-foto mahasiswa yang sudah dikirim untuk internship banyak sekali ada yang di Korea ada yang di Singapur ada yang di Thailand ya Korea juga ada beberapa institusi itu banyak kemudian dari mereka yang lalu di hire jadi kerja di sana ataupun studi lanjut sampai S3 jadi boleh dibilang sudah banyak sekali negara-negara yang kalau kemana-mana ada alumni-alumni FPB yang sudah berkiprah banyak sekali gitu nah ini komentar-komentar dari para kolaborator yang kita kerjasama dari Thailand Singapur jadi Korea juga mereka sangat senang sekali karena terutama apa kelebihan utama di dalam sebagai mahasiswa Pakultas Teknobiologi itu adalah kesempatan untuk melakukan riset melakukan praktikum yang sangat memadai fasilitasnya dan bukan hanya mahasiswa ini dosen-dosennya juga banyak sekali yang menerima penghargaan nah sebagai informasi karena tadi Pakultas Teknobiologi itu yang mendirikan pertama untuk S1 untuk bioteknologi kemudian lalu kan berkembang banyak juga universitas-universitas lain yang membuat program studi serupa nah kemudian kami menginisiasi jadi ikatan seluruh program studi biotek jadi kayak apa ikatan seluruh program studi biotek di Indonesia dan itu di Atma Jaya juga launching untuk ikatan ini juga dilakukan di Atma Jaya gitu ya oke nah fasilitas-fasilitasnya walaupun kalian belum kesempatan untuk lihat langsung ya nanti kalau sudah reda tentu terbuka welcome anytime bisa datang ya ini untuk untuk praktikumnya jadi sangat memadai sangat sophisticated ya alat-alat yang dimiliki nah ini untuk yang bioteknya dan kemudian juga untuk yang teknologi pangannya oke jadi saya rasa cukup Daru dan terakhir ya kalau melihat tadi bagaimana kita punya teman yang sangat banyak bakteri-bakteri usus kita nah jadi jangan pernah merasa lonely feeling lonely just remember kita gak pernah sendiri bahwa teman kita tuh triliunan rasanya artis yang paling populer sekalipun gak ada yang followernya sampai sejumlah bakteri usus kita tapi jangan terus diajak ngomong gitu ya cuma concern bahwa kita tuh ada banyak sekali punya mikrope yang sangat banyak dan terus ada di kita dan mereka juga sangat memberikan benefit gitu untuk kita oke saya rasa demikian Daru terima kasih terima kasih sekali saya ucapkan kepada Kak Mesa Watu Mesa Agustin Tan dan Ibu Diana Elizabeth Peturangi terima kasih atas presentasinya dan penjelasannya yang sangat menarik sehingga kita sangat menambah pengetahuan kita dan kita menjadi lebih dekat nih one step closer with biotehnologi ya dan kita juga mau apa membahas sesi tanya jawab nih buat teman-teman yang sudah menanyakan di kolom chatbox pertanyaan-pertanyaannya dan buat teman-teman yang masih ragu untuk ke universitas mana ngambil jurusan apa datang ke Atma Jaya dan yuk gabung bersama kami di biotehnologi dan saya akan bacakan Q&A dari teman-teman yang sudah menanyakan di kolom chatbox yang pertama dari dari ini agak kegeser terus Adelin Kartolo ada yang bertanya nih mau tanya kak apa bedanya bioteknologi dengan biokimia full text dan lain-lain mungkin dari Kak Mesa ataupun Ibu Diana ada yang mau menjawab apa perbedaan bioteknologi dengan biokimia food text dan lain-lain apa sih bedanya oke ya pertanyaannya menarik ya jadi memang dulu saya juga suka bingung biotek apaan sih apalagi ngeliat kok ada biologi biokimia kimia dasar terus ada teknologi pangan sebenarnya kalau kita lihat dari definisi bioteknologi yang tadi saya bahas itu kan luas banget ya pokoknya kita pakai segala macam makhluk hidup kemudian ada manfaatnya dan pakai proses atau teknologi tertentu nah itu jadi cara kita menggunakan prosesnya analisis prosesnya bisa dilihat dari berbagai bidang misalnya kalau untuk biokimia namanya aja biokimia jadi kita kita melihat segala serbas serbikimia dari apapun yang ada dalam kehidupan misalnya kayak protein karbohidrat itu kita akan belajar cara analisisnya dan masuk dalam kurikulum prodi bioteknologi maupun prodi teknologi pangan jadi itu kayak semacam basicnya untuk bisa bikin sesuatu kamu harus ngerti prinsipnya dulu sedangkan kalau teknologi pangan itu kalau dari teknis aslinya harusnya teknologi pangan itu kan mengarah ke cara pengolahan pangan analisis dan misalnya quality controlnya tapi kalau di kita teknologi pangannya itu sudah diterjemahkan jadi sesuatu yang lebih high lagi lebih high seperti yang dijelaskan Bu Diana tadi ternyata bukan cuma masalah bikin makanan doang tapi kita juga mesti melihat bagaimana makanan itu misalnya nanti begitu kita konsumsi berinteraksi sama teman-teman kita yang ada di dalam saluran pencernaan atau juga bagaimana cara memastikan bahwa makanan yang kita pakai itu adalah sesuatu yang aman jadi mungkin kalau kalian googling teknologi pangan versus dengan apa yang kita tawarkan di Pakulta Teknologi ada samanya tapi ada juga bedanya bedanya seperti yang dijelaskan Bu Diana tadi oke wah menarik banget nih Kak nah kemudian di Bioteknologi itu ada peminatannya apa aja sih Kak ini ada pertanyaan dari Christian Kanet kalau untuk peminatan sih dari kurikulum kita nanti kalian ada pilihan mata kuliah pilihan jadi itu tergantung kalian tuh sukanya bagian apa misalnya kalau kalian suka lingkungan seperti yang tadi saya ceritain ada mata kuliah khusus yang membahas tentang cara membuat energi yang terbarukan seperti biaya tanol dan teman-temannya lalu kalau kalian suka medis ada juga mata kuliah yang khusus tentang itu atau kalau terkarik tentang pangan yang sehat yang ada fungsi lain selain mengenyangkan itu ada mata kuliah spesifik yang bahas itu atau kalau dari saya misalnya saya tuh ngajar komunikasi sains yang di sini kita mau coba eksplorasi sama-sama kalau kamu ditanya sama orang tua kamu belajar apa sih kalian susah kan jelasinnya nah di komunikasi sains ini kita coba untuk menyebatani gimana supaya orang yang bidangnya bukan bioteknologi bukan teknologi pangan itu bisa mengerti apa sih sebetulnya intinya dan mengapa itu terkait dengan mereka jadi banyak banget memilih peminatannya lalu juga selain dari mata kuliah kalian nanti bisa melakukan penelitian skripsi sesuai dengan penelitian yang ditawarkan oleh masing-masing dosen dan seperti slide yang tadi saya tunjukkan ada 8 bidang besar tapi itu detail sangat banyak sekali gitu wah ya menarik banget tuh kak ya mungkin dari ibu Diana mau menambahkan bu peminatan di bioteknologi bu mohon maaf bu masih di mute oke ya sekaligus mungkin bisa sekaligus menjawab beberapa pertanyaan karena ya masih apa masih related ya jadi intinya di dalam tentu ini kan untuk yang bioteknologi terutama yang S1 itu kan sebetulnya baru diberikan basic ya basic artinya kalian masih punya opsi yang luas luas tergantung nanti kerjanya misalnya bayangannya lebih ke pangan atau lebih ke lingkungan apakah ke pertanian atau ke medis gitu nah itu biasanya di dalam nanti mulai ada kerja praktek gitu ya di perusahaan-perusahaan dan juga atau pada tugas akhir skripsi itu bisa memilih karena dosen-dosennya bervariasi bidang keahliannya juga jadi kalian bisa memilih mana riset-riset yang sesuai dengan interest kalian jadi kalian mahasiswa itu punya kebebasan untuk memilih nah pilihlah yang mana tadi ya sesuai dengan interestnya baru kemudian jadi bisa melakukan riset bareng kemudian juga bisa bahkan publikasi bahkan juga beberapa kalau yang dari kerja praktek yang misalnya di perusahaan pangan habis itu cukup banyak tuh yang langsung direkrut jadi kalau sekaligus menjawab pertanyaan perspek kerjanya apa saja sih nah untuk biotek tentu bisa di pangan bisa untuk cukup banyak tuh yang di industri pangan kemudian di farmasi lalu juga lembaga-lembaga riset kemudian juga ada bisa juga untuk banyak yang jadi entrepreneur gitu ya entrepreneur misalnya jual produk-produk terkait biotek atau produk makanan ya itu banyak yang kemudian jadi kalau kita butuh alat-alat atau butuh bahan-bahan tertentu itu cukup banyak yang alumni fakultas teknobiologi nah kemudian sekaligus risetnya ini juga bisa gak sih menjalin kerjasama dengan institusi lain banyak sekali gitu ya banyak sekali karena dimungkinkan jadi kalau misalnya mahasiswa udah oh saya pengen risetnya di lembaga riset tertentu ini bahkan ada yang ada gak kerjasama dengan LIPI banyak ya lembaga riset lain juga ada dengan Aikman dengan PSSP jadi lembaga riset banyak ataupun dengan universitas lain ya bahkan yang tadi berangkat keluar pun sebetulnya mereka melakukan riset juga jadi bisa punya opsi dimana bisa pilih tetap stay di Atma Jaya pada saat tugas akhir dengan dosen-dosen di fakultas teknobiologi ataupun dengan bermitra gitu ya itu Daru ya baik Bu wah sudah diborong ya pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang dan sangat jelas pemaparan dari Ibu Diana terima kasih Ibu Diana dan mungkin saya juga mau tanya nih Bu bagaimana sih proses belajar dan mengajar selama pandemi ini selain proses belajar mengajar apa tentang materi praktikumnya juga bagaimana nih Bu apakah kita juga terkendala atau kita memiliki beberapa fitur yang menyebabkan kita masih terus berlanjut mungkin bisa diceritain sedikit Bu di FTB ini Bu nah mungkin itu Kak Mesa kali karena langsung oh iya boleh dari Kak Mesa ataupun Ibu Diana dipersilahkan ya jadi memang ya kondisi pandemi ini kan bukan sesuatu yang kita prediksi atau kita inginkan ya mana ada sih orang yang mau kondisi sampai kita nggak bisa datang ke kampus untuk kerja dan ketemu bareng gitu tapi dari fakultas teknobiologi kita udah coba untuk ansisipasi sedapat mungkin untuk semester depan jadinya strategi kita sekarang adalah praktikum mata kuliah yang berpraktikum itu praktikumnya akan digeser ke masa paling akhir jadi sekitar akhir tahun antara November dan Desember dengan harapan pada masa itu kita pandemi ini sudah membaik ya kondisinya dan kita bisa ketemu lagi nah sementara itu untuk semester depan selain mata kuliah berpraktikum semuanya akan di-deliver secara online tapi saya rasa di Atma Jaya itu kita termasuk yang cukup sigap ya siap sekali untuk untuk menjalani perkuliahan secara online karena sebelum pandemi aja kita itu sudah punya beberapa platform untuk belajar online seperti ada e-learning dimana kalian bisa akses berbagai macam materi kerjain quiz masukin tugas lalu ada juga Microsoft Teams itu jadi kayak semacam Zoom yang kita pakai untuk sekarang bisa untuk conference dan hanya jawab interaksi kayak tadi jadi apa yang kalian alami selama sesi saya tadi itu benar-benar apa yang saya lakukan di kelas waktu ngajar ada interaksinya terus kalian boleh tanya apa tool dan rata-rata dosen yang di fakultas kita itu memang sudah bisa ya menggunakan teknologi seperti itu jadi gak usah khawatir aduh nanti gimana ya saya belajarnya dalam kondisi seperti ini kita itu sudah buat game plan dan tujuannya tentu saja untuk membuat kita senyaman mungkin dan tetap bisa belajar mengajar dengan lancar dalam kondisi keterbatasan seperti sekarang berarti kita sudah siap sekali untuk menghadapi masa pandemi ini jadi tidak ada keterbatasan untuk kita menyampaikan materi gitu kayak iya terus juga untuk yang oh iya khusus untuk yang semester satu berarti kalau kalian memutuskan untuk masuk STB untuk semester depan itu jangan khawatir akan aduh dosen satu mau ngajarnya pakai begini dosen kedua begitu kita semua akan seragam pakai microsoft teams dimana kalian bisa mengobrol seperti sekarang terus tanya-tanya kerjakan quiz dan sebagainya dan hebatnya lagi Akma Jaya sudah mempersiapkan aplikasi-aplikasi tersebut ya kak ya jadi betul banget istilahnya kita sudah tidak perlu repot lagi lah untuk mencari aplikasi berbayar lain seperti itu dan kemudian ada pertanyaan juga kalau kita mau masuk fakultas teknobiologi mata pelajaran yang harus kuat itu di bidang apa sih mungkin kak Mesa sama Budiana boleh menceritakan sedikit ya di awal saya sempat bilang saya jujur aja waktu lagi SMA saya itu benci pelajaran biologi terutama yang kelas 1 dan kelas 2 kalau kalian kelas 10 dan 11 dimana kita tuh harus menghafal nomenklatur yang sekian banyak terus di kelas 2 kalau nggak salah belajar apa ya saluran pencernaan dan digestif itu saya benci banget biologi yang seperti itu tapi begitu masuk kelas 3 kan kelas 3 tuh topiknya ada atau kelas 12 ya itu topiknya ada bioteknologinya juga kan terus belajar tentang DNA RNA dan protein barulah dari situ saya mulai agak jatuh cinta dan tahu ternyata biologi yang sebenarnya itu bukan terbatas ke biologi yang kamu pelajari di SMA doang itu banyak sekali pengembangannya dan di fakultas ini ya nanti ada mata kuliah yang berjudul biologi kimia fisika biokimia tapi itu sangat basic sekali jadi setelah kalian bisa mengerti dasar yang diajarin di situ lalu yang lebih difokuskan adalah aplikasinya terus so what kalau kita udah tahu apa yang mau dilakukan itu dari sudut pandang bioteknologi maupun teknologi tangan jadi kalau ditanya apakah saya harus kuat biologi dan kimia jawabannya you'll need to use it nanti kalian harus belajar itu tapi bukan berarti kalian tuh harus yang nilai ujiannya 190 gak seperti itu saya juga dulu biologinya gak kuat banget kimianya juga gak kuat banget tapi sekarang kerjaan saya itu gak 100% terkait dengan dua hal itu karena bioteknologi ini luas dan istilahnya berkaitan dengan ilmu-ilmu lain jadi menarik sekali bioteknologi ini mungkin Bu Diana mau menambahkan Bu tentang mata pelajaran apa yang perlu kita kuatkan untuk masuk bioteknologi ini ya ya prinsipnya biasanya kan orang itu apa suka dulu gitu ya tapi kalaupun mungkin setahap ini kamu masih susah dengan kimia mungkin gitu ya gak usah khawatir di saat tahun pertama itu masih diberikan lagi sebetulnya sebagian mengulang gitu ya mengulang kembali memperkuat basicnya jadi kita juga tahu tentukan dari berbagai daerah pengetahuan biologinya sendiri beragam pengetahuan kimianya sendiri beragam jadi sebetulnya di tahun pertama itu semester 1-2 itu banyak diberikan basicnya dulu jadi apa tidak usah khawatir kalau merasa kimianya sekarang kayaknya kurang bagus atau biologinya kurang bagus nah di tahun pertama itu sebetulnya boleh dibelahkatakan matrikulasi kayak dimantapkan dulu basicnya untuk siap sama-sama ke yang lebih fokus ke bioteknologi ataupun teknologinya gitu ya jadi gak usah khawatir lah intinya di dalam kita sadar bahwa pada tahun pertama itu pun bukan hanya kuliah tapi juga praktikum yang akan banyak diberikan juga sehingga yang biasanya itu kan adalah weakness pada saat SMA kesempatan untuk praktek itu sedikit tapi justru disinilah bahwa ada 60% paling tidak mata kuliah yang berpraktikum jadi boleh dikatakan kamu tuh udah happy banget lah sama lab dan dengan fasilitas yang sangat menunjang jadi bukan biasanya bukan yang kayak satu alat rame-rame gitu ya tapi kita mau bawa setiap orang hands on betul jadi udah oh mengerjakan ini mengerjakan A BC udah bisa gitu makanya kalau dikirim internship ke luar negeri itu biasanya mereka sadar kenapa selalu dipanggil dari Atma karena boleh dikatakan yang dari Atma tuh selalu siap pakai jadi dikasih tau A, B, C dan itu quick learner gitu dan sudah terbiasa dengan alat-alat yang terkait dengan molekuler gitu seperti itu wah menarik banget memang Bu tadi juga di slide Ibu juga dijabarkan ya tentang foto-foto instrumen dan alat-alat yang ada di laboratorium sehingga kita tuh bukan cuma menghafal kalau Mesa tadi bilang kan wah harus banyak menghafal tentang sel ataupun cara penggunaan alat kita disini bukan cuma menghafal tapi kita juga akan langsung merasakan bagaimana alat tersebut berfungsi terus bagaimana cara kerjanya jadi hafalan itu tidak akan terasa karena kita juga merasakannya langsung dan juga tadi juga Budiana menyinggung tentang internship di luar nih Bu ada pertanyaan juga nih buat K Mesa dan Budiana bagaimana sih proses study exchange keluar mungkin bisa cerita bagaimana pendaftarannya kemudian apa yang dilakukan saat kita ada di luar terus feedback balik ke kita apa dan berapa lama mungkin kita ada di luar itu mungkin bisa cerita dari K Mesa dan Ibu Diana saya cerita dari point of view sebagai mahasiswa dulu kali ya karena dulu juga saya dapat kesempatan untuk penelitian di biotech Thailand dan prosesnya itu jadi semua internship yang ditawarkan di FDB itu sifatnya kompetitif jadi ada kuota yang diberikan oleh setiap institusi yang kerjasama dengan kita waktu dulu saya ingat pertama kali kita kerjasama dengan Thailand kuotanya itu cuma tiga tapi rasanya mereka senang dengan kerja mahasiswa kita jadi zaman saya langsung kuotanya dinaikkan jadi enam terus jadi sembilan dan bahkan sekarang kalau salah sudah dua belas ya baik untuk yang pangan maupun yang bio dan itu kriterianya macam-macam jadi bisa kita gak hanya melihat IP kamu harus tinggi gak begitu kita juga lihat potensi kira-kira apakah kamu bisa berinteraksi beradaptasi dengan budaya yang beda kayak waktu saya datang ke Thailand dulu begitu turun di airport terus keluar tulisannya kan gak ada huruf latin ya semuanya huruf toge-tage gitu jadi bayangin yang dipertanyakan adalah kalau kamu mau internship ke negara yang bahasa utama yang bukan bahasa Inggris gitu apakah kamu bisa adaptasi lalu bisa gak menyesuaikan diri dengan budaya lokal interaksi antara dos antara apa ya pembimbing disana dengan kita walaupun sama-sama Asia itu mungkin mirip-mirip tapi kadang ada hal-hal yang kita gak nyangka ternyata tuh ada bedanya kayak di Indonesia kan orang suka apa ya main koyor kepala gitu ya itu kalau di Thailand sangat-sangat-sangat tidak sopan gitu dan untungnya sih gak kejadian sama saya tapi sebelum berangkat itu kita harus beritahu segala maksudnya seperti itu terus juga selain tadi apa tuh IP maksudnya proper skill kemampuan berbudaya terus juga dilihat orang ini aktif kalau misalnya sepanjang kuliah kelihatannya terjadi cuma duduk terus gitu keluar masuk kelas sebenarnya kalian yang rugi juga kehilangan kesempatan untuk bisa eksplorasi minat di luar kelas dan itu cukup termasuk penilaian juga kira-kira apakah mahasiswa ini akan dipilih untuk dikirim ke lembaga internship tersebut begitu waktu study exchange-nya berapa lama tuh kak? bervariasi ya kalau yang saya di Thailand itu 3 bulan kita juga ada kerjasama dengan University of Tokyo di Jepang kemudian ada juga Catholic University of Korea dan itu waktunya kalau nggak salah sampai 6 bulan 4 sampai 6 bulan oke wah cukup menarik sekali ya mungkin ada tambahan dari Ibu Diani tentang study exchange ini Bu? iya jadi kita itu sudah ada kerjasama dengan Biotech Thailand lalu Singapur Genomic Institute of Singapore itu boleh dikatakan pusat biotech lah ya yang sangat populer sangat baik gitu ya nah kemudian di Korea juga ada beberapa universiti partner mitra kemudian di Jepang nah saya ingat sekali waktu kami kunjungan ke Thailand itu kebetulan Direktur Biotech Thailand di sana mereka bilang mereka terima internship dari banyak sekali di negara dari Asia dan juga Eropa Timur ya mereka bilang Asmajaya student Asmajaya is the best gitu karena based on performance skill dalam laboratory skill ya jadi mereka bilang ini yang paling siap jadi tentu itu kan gak bila sembarangan dapat skill itu tapi sudah dipupuk mulai dari semester satu sampai terus tuh ya jadi boleh dikatakan siap sekali gitu untuk melakukan riset tersebut nah lalu tadi ada juga nih pertanyaan tentang double degree ya apakah ada kesempatan double degree saat ini memang belum ada gitu tetapi karena kita kan sebetulnya punya program S2 jadi sebetulnya kalian bisa langsung lanjut untuk S2 ya dan untuk tahun mulai tahun depan itu Atmajaya itu akan menerapkan sesuai dengan mendikmu itu keluarkan untuk kampus merdeka jadi prinsipnya tuh diberikan kebebasan bahwa mahasiswa itu bisa sampai satu semester magang di perusahaan entah itu intensif di luar negeri dan itu wah kalau jadi mahasiswa itu enjoy banget gitu ya bahwa dapat nilai tapi fun sekali dapat experience yang boleh dikatakan tidak bisa didapat di kampus tapi tidak membuang masa studi gitu oke demikian Darul ya wah terima kasih Budiana atas pemaparannya dan kalau kita lihat ya tadi dari penjelasan Kak Mesa dan Budiana ini Atmajaya sudah merespon kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa sehingga mahasiswa-mahasiswa yang masuk kemudian lulus dari Fakultas Teknobiologi khususnya mereka sudah sangat siap dan bukan cuma sekedar mahasiswa yang ada di dalam tempurung aja kayak atak dalam tempurung tapi kita sudah bisa merasakan bagaimana environment pendidikan di luar riset di luar kemudian kita juga menjalin relasi dengan industri dan lembaga pemerintahan ini yang sangat baik buat teman-teman yang mungkin yang sekarang masih bingung teman-teman SMA yang masih bingung untuk mendaftar silahkan kalian bisa mendaftar boleh slide-nya di next buat teman-teman kalian bisa mendaftar di Atma Jaya di gelombang September ini di periode September di tanggal 9 Agustus sampai 31 Agustus dan kalian bebas untuk mengkonsultasikan pertanyaan-pertanyaan ke kalian ke Bapak Christian Ibu Nina Ibu Priska dan Bapak Sigit dan untuk kontaknya kita akan terus berikan di kolom chatbox dan buat teman-teman mungkin pertanyaan juga sudah kita berikan semua kita rangkum semua pertanyaannya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Watume Elisabeth Waturangi dalam memberikan presentasinya dan sebelum kita tutup mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu pertanyaan langsung atau kesan-pesannya kita bisa berikan waktu dan kesempatan untuk membuka videonya ada jangan malu-malu loh kita nggak bisa gigit juga dari sini oke mungkin Daru sebetulnya kalau mau bertanya Nyevia kalau malu bisa bertanya lewat email juga nggak masalah oke baik untuk tadi sudah dituliskan juga di kolom chatbox untuk rekaman video materi pembicara dan email akan dikirimkan semuanya melalui email dari Bapak Ibu yang sudah terdaftar di kami dan buat Bapak Ibu dan teman-teman juga yang ingin bertanya langsung ke sosial media kami kami memiliki sosial media yang selalu aktif yaitu yang pertama kita ada di Unika Atma Jaya di Instagram kita dan Besiswa Atma Jaya dan kita juga punya Twitter di at Unika Atma Jaya dan Facebook di Unika Atma Jaya dan juga YouTube dengan nama yang sama jadi teman-teman bisa langsung kolek informasi ataupun bertanya langsung kepada tim-tim kita tentang Fakultas Teknobiologi maupun Universitas Atma Jaya sebelum mengakhiri acara hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berfoto bersama mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kameranya untuk melakukan sesi foto bersama oke saya akan mulai ini ada empat slide di tempat saya saya akan mulai dari slide pertama dulu terima kasih Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman yang sudah menyalakan videonya saya akan capture dalam hitungan ketiga satu dua tiga oke untuk slide yang pertama sebentar Kak Dion boleh minta tolong dibantu juga ya untuk capture-nya oke baik oke ya akan dimulai tiga dua satu ya sekali lagi tiga dua satu untuk slide yang kedua ada teman-teman kita di slide kedua selanjutnya oke baik tiga dua satu ya oke slide ketiga sudah cuma dua slide oh dua slide saja ya yang aktif oke ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Mesa dan Ibu Diana dalam memberikan materinya dan juga keikut sertaan Bapak Ibu serta teman-teman dari berbagai SMA saya mengucapkan terima kasihnya atas kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan kami kami tunggu kehadiran dan pendaftaran Bapak Ibu serta siswa-siswa SMA yang ingin bergabung bersama kami dan selamat siang saya mengucapkan selamat siang dan terima kasih tadaa oke bye terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih selamat siang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih